Halo semuanya, selamat sore, selamat beraktifitas dan bagi yang pulang berhati-hati di jalan Kita akan masuk ke tol beca kayu yang ada di pasar gemrong Dimana disini para pengguna tol cukup banyak dan makin banyak dari hari-hari sebelumnya pada saat tol beca kayu yang baru sampai hanya di Cipinang Nah kelebihan dari tol beca kayu yang ada disini mempermudah warga Bekasi lebih banyak Karena ujungnya ini adalah di Bintara Jaya sementara ini dan kita menunggu dari dibukanya tol beca kayu yang di sisi MH Sibuan Di sore hari ini matahari tenggelam di ujung sana dan ada bayangan atau siluet dari gedung-gedung Jakarta Kita lihat ya siluetnya Seperti itu Kendaraan-kendaraan yang dari arah tol dalam kota, dari arah utara juga masuk ke dalam tol beca kayu di sore hari ini Untuk lebih cepat mencapai tujuan ya karena kalau harus lewat cawang seperti yang ada disana Kemudian nanti ketemu dengan si Simpang Susunci Kunir ya ataupun ketemu dengan arus kendaraan yang dari tol dalam kota menuju ke arah Bekasi sehingga jadi lebih padat ya Selain itu yang dari arah Jatinegara ya dan Igusti Ngurah Rai juga dapat langsung menggunakan si tol beca kayu Hanya saja si tol ini tidak tersambung ke arah selatan dan juga yang dari selatan tidak tersambung ke tol ini Ya walaupun sebenarnya itu nanti sebenarnya cukup membantu masyarakat yang dari selatan dari Bogor Ingin ke arah Kalimalang atau ke arah Bekasi bisa langsung tanpa harus keluar di cawang atau ugi seperti yang sekarang Atau juga melewati Simpang Susun Cikunir ya Apalagi bila si tol beca kayu sudah dibuka yang ke arah Eh Masibuan Di depan sana itu adalah rangka-rangka dari Atap ya Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung yang tengah dilaksanakan penyelesaiannya Untuk dapat dipergunakan di tahun 2023 Tadi kita menyangka itu adalah di sekitar Januari Hanya saja ada beberapa informasi bahwasannya penyelesaian dari listrik Atau kelistrikan Suplai daya untuk si kereta cepat Jakarta Bandung Yang membutuhkan kurang lebih 26 MW Diselesaikan nantinya oleh PLN di Juni 2023 Jadi mungkin baru bisa di Juni nanti di uji coba keretanya sampai ke arah Jakarta Karena keseluruhan listrik baru selesai di waktu itu Tampak di sana ya di sebelah kanan kita itu adalah layang konstruksi dari kereta cepat Jakarta Bandung Yang masih dalam pengerjaan Ada pagar-pagar yang dibuat sebagai sound barrier Dan juga ada tiang-tiang yang sudah dipasang untuk keperluan pemasangan dari instalasi kabel ya Kabel listrik aliran atas atau LAA Atau overhead kateneri system Jadi sistem listrik yang lewat atas ya Biasanya yang LRT Jakarta Bandung itu menggunakan listrik aliran bawah Sedangkan untuk kereta cepat menggunakan listrik aliran atas Jadi akan ada tiang-tiang seperti itu Oke disini si layangnya menjauh Kita akan menjauh juga Mengikuti tol beca kayu yang ada di sekitar sini Viewnya kalau sore hari cukup bagus ya Oke ini adalah out of frame yang baru dibuka Kemarin Beberapa waktu belakangan Yaitu jati war ingin Dimana tadinya masih pengerjaan Sekarang sudah bisa keluar jati war ingin Sampai di bawah pangkalan jati di sekitar sini ya Di sekitar perempatan pangkalan jati Yang tidak lagi dipergunakan perempatannya Tapi menggunakan metode flow saja Yang melingkar dengan putar balik Di bawah tol beca kayu Ada putar balik A dan ada putar balik B Nah Kalau misalnya MHC Buan dibuka Yang ada di sekitar Bekasi Barat Sorry mungkin itu Bekasi Selatan Itu kemungkinan akan membutuhkan waktu Kurang lebih 10 sampai 15 menit Untuk mencapainya dari arah Pasar Gembrong Atau Kampung Melayu sendiri Dan itu cukup menghemat waktu Para pengendara Yang apabila menggunakan jalan Kalimalang Atau lewat tol Jati Bening sendiri Lebih lama Kita overtake dulu Agak lambatnya Yang ini kita bina lagi Oke ke arah timur Nampaknya banyak awan ya Kemungkinan hujan Atau mendung saja Gate berikutnya adalah Pondok Kelapa Kita overtake Berdapat petugas disini Untuk standby Dan menjaga Dari Si ada Ini Lanjur tengah Oke kita pindah lanjur lagi Kecepatan rata-rata 80 sampai 90 km per jam Nah ini ya Kita sudah mau sampai Di sekitar Keluar ya Atau exit Bentar aja ya Orang lebih 1 km Ada papan penunjuk informasi Yang warna biru Dan itu masih Dicoret ya Tujuannya Tujuannya ya itu Ke arah Kayu Ringin Dan Bekasi Barat ya Ada satu On-ramp disini Masuk tol Dari arah Pondok Kelapa Namun ini Jarang dipergunakan Dikarenakan Dikarenakan Tidak Tidak Terlalu signifikan ya Kalau naik tol disini Kemudian Habis itu Keluar Di Bintar aja ya Itu Kalau di bawah pun Jaraknya Tidak begitu jauh ya Oke Masih Ditutup Ya Yang ini Kurang lebih 8 menit Kita sudah sampai Di Bintar Jaya Untuk mencapai Bekasi Barat Kalau misalnya Traffic Dengan model yang tadi Kemudian kecepatan kita 80-90 Mungkin 10 menit Atau 12 menit Jadi itu Sangat-sangat Menghemat Dari Waktu Ya Kemudian Kalau kita ukur Mungkin ya 1 liter bensin 14 ribu Misal Seperti itu Mungkin bisa Hemat 1 liter Liter Macet di jalan 1 liter Misal ya Jadi tinggal dibayarin Tol Dan 1 liternya Sekarang Juga Koloperta Max Hampir 14 ribu Atau Vivo Atau Revo 92 Juga 14 ribu Baik Terima kasih Dukungan Sahabat Semua Ini adalah Exit terakhir Sementara ini Kita menunggu Tol Pecakayu Yang dibuka Di MHC1 Katanya Akhir tahun Ya Oke Terima kasih Terima kasih.